Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Dita Zarah nah apakah teman-teman yang nonton video ini adalah salah satu yang ikut tantangan dari hashtag edge challenge menggunakan aplikasi face app jadi aplikasi ini kembali viral digunakan oleh para pengguna smartphone kemudian di upload di sosial media mereka nah face app ini adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menggunakan beberapa efek nah salah satunya yang digemari adalah efek untuk mengubah wajah menjadi terlihat lebih tua nah meski terlihat mengasihkan namun pengguna tampaknya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi ini karena face app ini ternyata bisa saja menyebarkan, menyimpan bahkan menjual foto pengguna untuk tujuan komersial meski foto tersebut telah dihapus jadi perlu diingat bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus 100% jadi meskipun teman-teman sudah hapus foto teman-teman yang sudah di-share di sosial media tapi mungkin saja ada beberapa orang yang sudah menyimpan ataupun menyebarkan foto teman-teman yang sebelumnya sudah dihapus jadi kemungkinan itu tertuang dalam bagian persetujuan dan ketentuan pemakaian dari aplikasi face app ini jadi bagian tersebut biasanya memang jarang dibaca karena kebanyakan pengguna cenderung buru-buru menekan tombol agree atau ok atau next continue nah face app itu mengatakan bahwa anda memiliki semua hak konten selanjutnya face app tidak mengklaim kepemilikan atas konten pengguna yang diposting melalui layanan kalimat tersebut terdengar seolah melindungi konten-konten milik pengguna namun yang perlu diperhatikan adalah kalimat kecuali untuk lisensi yang anda berikan di bawah ini yang tertulis pada awal ketentuan nah lisensi yang dimaksud itu tak lain berupa lisensi penuh dan tidak dapat dibatalkan bunyinya seperti ini jadi anda memberi face app lisensi yang berlaku selamanya tidak dapat dibatalkan tidak eksklusif bebas royalty dibayar penuh untuk mereproduksi memodifikasi mengadaptasi mempublikasikan menerjemahkan membuat karya turunan mendistribusikan memajang karya di hadapan publik dan menampilkan konten milik anda dengan nama nama pengguna atau bentuk apapun yang diberikan dalam semua format dan saluran media tanpa kompensasi kepada anda jadi sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ada pada suatu aplikasi salah satunya itu face app kita harus harusnya kita baca terlebih dahulu tapi ya kebanyakannya kita langsung oke next agree agree aja tanpa membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku dari suatu aplikasi nah jadi jika teman-teman dengan menekan tombol agree berarti teman-teman sudah setuju dengan segala ketentuan dan konsekuensi yang nantinya akan berlaku jadi perlu lebih hati-hati lagi dalam menggunakan suatu aplikasi ketentuan-ketentuannya itu harus dibaca dan jangan sampai aplikasi yang kita gunakan itu dapat merugikan diri kita sendiri nah mungkin untuk video kali ini cukup sekian jangan lupa like subscribe komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati